Intro Kantor urusan agama kecamatan Murupudak membagikan 225 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di kecamatan Murupudak yang sebelumnya telah mendapatkan kupon. Kegiatan pembagian sembako ini sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir setiap menjelang bulan Ramadan. Bantuan paket sembako sendiri berasal dari dana yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui masjid dan langgar sekecamatan Murupudak. Yang kemudian dikelola oleh unit pengumpul zakat Murupudak untuk dibagikan kepada para penerima zakat. Salah satu penerima zakat Nenek Imar yang berusia 64 tahun mengungkapkan rasa senangnya karena sudah bisa mendapatkan kembali bantuan paket sembako ini. Siap pangkat senang diberi. Terus ke depannya apa? Keenak-keenaknya anak lagi kah? Bisa diberi. Pelaksana tugas Kepala KUA Murupudak Herman Syah mengatakan data yang layak menerima bantuan sembako di kecamatan Murupudak setiap tahunnya selalu meningkat. Hingga pihaknya dan unit pengumpul zakat pun terus berupaya melakukan hal serupa setiap tahunnya. Yang pertama mengharapkan terjalin kerjasama yang baik artinya selama ini mungkin ada diseturkan oleh pepijit itu tetap dilanjutkan. Kalau perlu ditingkatkanlah istilahnya mudah-mudahan para penerima juga dengan dana yang bertambah juga semakin banyak. Dan juga mengharapkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga kita semakin meningkat. UPZ sendiri merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dengan tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat bagi fakir miskin atau mustahik yang berada di desa, kelurahan, maupun kecamatan. Selain bantuan sembako, UPZ Murupudak juga memberikan bantuan berupa alat pertukangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para tukang untuk modal usaha bagi fakir miskin yang ingin memiliki usaha sendiri. Muhammad Fauzi, TV Tabalong melaporkan.